Ribuan produsen tahu dan tempe di Ibu Kota Mogok berproduksi. Para produsen memprotes kenaikan harga bahan baku kedelai yang mencapai 9.500 rupiah per kilogram. Sementara itu di kawasan Joharbaru, Jakarta Pusat, sebagian produsen memilih memperkecil ukuran dan menaikkan harga tempe tahu. 5.000 produsen tahu dan tempe di DKI Jakarta Mogok berproduksi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk protes pengusaha terhadap kenaikan harga bahan baku kedelai yang mencapai 9.500 rupiah per kilogram. Akibat Mogok berproduksi, komoditas kedelai yakni tempe langkah ditemukan di pasar. Di pasar kebayoran Jakarta Selatan misalnya, harga satu papan tempe naik menjadi 10 hingga 12.000 rupiah, dari sebelumnya hanya 5 hingga 6.000 rupiah. Kelangkaan serta kenaikan harga ini dikeluhkan sejumlah pelanggan tahu dan tempe. 12.000 rupiah, biasanya harga berapa? 5.000 rupiah, kalau enggak 7.000 rupiah. Ya benar-benar bisa turun lagi lah, karena makanan Indonesia. Sekarang jadi 12.000 rupiah. Naik ya bu ya? Naik dua kali lipat. Maunya sih turun, belanjaan semua, naik semua. Sampai bingung. Di kawasan Johar, Baru, Jakarta Pusat, para produsen sudah kembali beroperasi. Produsen memilih memperkecil ukuran dan menaikkan harga tempe tahu lantaran masih tingginya harga kedelai impor. Sementara biasanya ukuran tempe berkisar 20 cm, menjadi sekitar 18 cm. Harga jual pun naik, dari 5.000 rupiah menjadi 6.000 rupiah per potong tempe. Jadi konsumen juga seharap supaya mengerti pak lah, karena ini bukan permainan kami-kami orang cintai dan tahu. Kalau enggak dengan cara ini, kita mau gimana pak? Ini pun baru mau dicoba. Kalau dengan cara ini kok enggak ketemu atau masih merugi terpaksa ya, kita enggak dagang lagi lah pak gitu. Di Purwakarta, semua pabrik tahu mogok berproduksi akibat tingginya harga kedelai impor. Kemogokan dilakukan selama 3 hari. Para produsen akan kembali beroperasi jika harga kedelai turun. Produsen tahu tempe juga meminta pemerintah menginterferensi harga kedelai impor untuk menutup biaya produksi yang sangat tinggi. Saat ini harga kedelai di Purwakarta mencapai 95.000 rupiah per kilogram. Sementara itu kedelai lokal sulit didapat. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih.